Seperti ada juga kisah di zaman Uthman RA ada seorang salaf yang dia memiliki korma, waktu itu korma lagi mahal, korma lagi mahal. Tiba-tiba ibunya ingin makan jumar, jumar itu jantung korma, diambil dari batang korma, kalau ingin diambil jumar tersebut, korma tersebut harus ditebang, dibelah, diambil jantung korma, dan enak. Jadi harus mati dulu. Ibunya tau-tau ingin makan tersebut, sementara korma lagi mahal-mahalnya. Maka dia pergi ke pohon korma tersebut, dia tebang kormanya untuk ambil jumarnya untuk kisikan kepada ibunya. Orang-orang pada mencela dia, kamu kok tau korma lagi mahal, kau malah dirusakin ditebang. Kata dia, ibu saya lagi pingin makan ini, dan kebetulan saya mampu. Saya khawatir suatu saat ibu saya ingin sesuatu, saya tidak mampu menghadirkannya. Oleh karena, Ikhwan dan Ahwat, kalau ibu kita ingin sesuatu, dan ibu kita jarang minta-minta, kita juga harus mengerti, jangan tunggu ibu minta, apa yang ibu kira-kira orang tua kita, bapak kita, ibu kita memerlukan, dan kita mampu, kita sediakan tanpa harus meminta. Orang tua terkadang punya rasa malu untuk minta kepada anaknya, sementara kita tidak punya malu kalau minta sama orang, orang tua. Kalau kita tahu kira-kira dia butuh ini, kita tawarkan, bu, mau ini enggak, mau ini enggak, 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 tanya, tawarin terus. Jangan tunggu dia minta, dia punya harga diri juga. Jangan tunggu dia minta, kalau kita mampu, kita sediakan sebelum dia, dia minta. Kalau pas dia lagi minta, berarti lagi ingin, kalau kita punya, kita penuhi. Jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunda-tunda. Karena ada suatu saat ibu kita minta sesuatu, ayah kita minta sesuatu, kita enggak mampu. Ada suatu saat ibu kita enggak bisa lagi minta sama kita, dia sudah meninggal dunia. Oleh karena mumpung dia masih hidup, masih meminta kepada kita, ini pahala luar biasa. Lebih daripada bersedekah kepada anak yatim, daripada dakwah kepada yang lain, ini paling top ini bersedekah kepada orang tua. Pahala paling besar. Maka orang harus cerdas, tahu pintu surga mana yang paling besar. Pintu surga paling besar adalah berbakti kepada kedua orang tua. Menyenangkan hati kedua orang tua.